Intro Nama Puput Nastiti Devi kini pasti sudah tak asing lagi di telinga, terlebih sejak ia resmi menjadi istri Basuki Chahaja Purnama. BTP Kehidupan Rumah Tangga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Chahaja Purnama atau Ahok masih kerap mencuri perhatian. Ahok tengah menikmati momen bahagia berkat kelahiran putra pertamanya dengan Puput Nastiti Devi. Yosafat Abimanyu Purnama menikah sejak Januari tahun 2019 lalu. Puput dan Ahok kini telah dikaruniai seorang putra. Baca juga. Masih betah sendiri. Sang putra bongkar Veronika Tan masih simpan banyak fotonya dan Ahok di rumah usai kabar perceraiannya dengan Veronika Tan mencuat. Gonjang-ganjing hubungannya dengan Puput muncul ke publik, pasalnya. Puput tadinya merupakan ajudan pribadi Veronika Tan, namun kini bak sindrela. Ia berhasil menggantikan posisi Veronika Tan sebagai ratu di hati Ahok. Dirinya juga kini menduduki posisi sebagai istri direktur utama Pertamina, belum lama ini. Puput juga membagikan potret dirinya dan keluarga kecilnya bersama sang mertua, tepatnya pada Tanggal 7 Mei tahun 2020, Ibunda Basuki Chahaja Purnama, Bunia Artiningsi baru saja merayakan ulang tahunnya. Puput mengunggah momen perayaan ulang tahun sang mertua itu ke akun Instagram, Selamat Ulang Tahun Mama. Mama yang selalu mengajarkan apa arti kesabaran, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sabar menghadapi fitnah orang-orang yang menghakimi sebelah mata tanpa mencari tahu fakta apa yang sebenar. Ya terjadi, tulis Puput dalam unggahannya. Puput mengungkapkan bahwa ibu mertuanya itu kerap memberinya banyak nasihat dalam kehidupan. Mama selalu bilang orang sabar, Tuhan sayang. Tidak apa-apa orang jahat sama kita. Yang penting kita tidak boleh jahat terhadap orang lain. Jelasnya, dalam kehidupan sehari-harinya mendampingi Ahok, Puput mengaku mendapat banyak dukungan dari sang mama mertua. Mama yang selalu mengajarkan bagaimana menjadi istri yang baik dan mama yang selalu mengajarkan cara mendidik anak yang baik. Terima kasih mama atas nasihat dan supportnya selama ini, membuatku semangat dan termotivasi tandasnya. Puput menekankan bagian fitnah seolah menunjukkan ketegaran hatinya dengan banyaknya fitnah yang datang padanya. Ia sempat disebut-sebut sebagai perusak rumah tangga Ahok dan Veronica Tan. Bahkan hingga saat ini, hubungan dirinya dengan anak-anak Ahok bersama Veronica masih belum terjalin dengan baik. Namun tampaknya hal itu tak berdampak pada kebahagiaan yang kini dinikmati Puput sebagai pendamping Ahok, seolah-olah. Memamerkan bahwa kini dirinya telah menggantikan posisi Veronica Tan sebagai istri Ahok. Tampak Puput juga bahagia menjadi menantu kesayangan dari sang mertua. Gredo Tide jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!